INDONESIA! INDONESIA! Cujur gak tau tentang Kurasau, sampai besok akan analisa tentang tim seperti apa? Indonesia vs Kurasau, momentum Sintayong bereksperimen. Laga uji coba Timnos Indonesia vs Kurasau akan menjadi momentum bagi Sintayong melakukan sejumlah eksperimen sambil berharap mendulang poin maksimal. Di atas kertas peluang Indonesia, untuk mengalahkan Kurasau sangat kecil. Ini karena tim yang berada di Laut Karibia tersebut menghuni peringkat ke-84 FIFA. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-155. Dari daftar pemain yang dipanggil Sintayong, untuk persiapan laga uji coba pada 24 dan 27 September itu terlihat sejumlah potensi. Salah satunya komposisi lini pertahanan yang bisa dieksplorasi lebih dalam lagi. Pertahanan jadi fokus utama dengan serangan balik menjadi senjata. Permasi lima back dan praktiknya menjadi tujuh pemain saat bertahan diterapkan. Dalam pola seperti ini, gelandang pekerja keras seperti Rahmat Irianto dan Maklok cukup berperan. Mereka bertugas memotong serangan lawan, sekaligus sigap mengirim umpan panjang ke depan saat ada peluang. Jika lini pertahanan bisa dikreasikan dengan maksimal dan telah teruji, tidak dengan lini depan. Sejak 2020 sudah puluhan striker dipanggil dan belum ada yang rutin. Ramadan Sananta menjadi wajah baru di lini depan. Pemain PSM Makassar itu tampil impresif di Liga 1 dan AFC Cup. Karena ingin diuji, peran seperti apa yang akan diberikan Sin pada Sananta pun jadi perhatian. Eksperimen serangan balik yang dibangun Sin pun juga jadi penantian. Siapa sosok yang akan jadi tumpuan juga jadi pertanyaan. Yang pasti, karakter Witan Sulaiman dan Ege Maulana Fikri tak mencerminkan hal tersebut. Namun ada beberapa nama yang bisa dikedepankan. Beberapa di antaranya adalah Sadil Ramdhani dan Yaakob Sayuri. Nama pertama selama ini dominan bermain sebagai winger dan punya potensi, ditempatkan sebagai striker pelari. Dua kali pertandingan uji coba tim Nas Indonesia melawan Kurasau memang sepantasnya dimaksimalkan. Menaikan posisi di peringkat FIFA mungkin hanya bonus, tetapi bereksperimen untuk pola main lebih matang kiranya keharusan. Skuad lengkap dengan Bagot dan Ege Indonesia siap gempur Kurasau. Tim Nas Indonesia siap tempur lawan Kurasau pada FIFA Match Day di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 24 September setelah Elkan Bagot dan Ege Maulana Fikri bergabung dengan squad. Pemain sudah lengkap semua. Ujar asisten pelatih tim Nas Indonesia, Nova Arianto Selasa Siak. Dalam foto-foto yang diunggah pihak PSSI terlihat Ege, Bagot, Witan, dan Marcellino mengikuti latihan ringan yang digelar di hotel tim. Selanjutnya, squad merah putih kembali dijadwalkan menjalani latihan di lapangan Sidolik Selasa Sore. Jelang melawan Kurasau Indonesia mempersiapkan 23 pemain, termasuk Marcellino dan Mohamad Ferrari yang dipanggil dari Indonesia U20. Cucur gak tahu tentang Kurasau, sampai besok akan analisa tentang tim seperti apa, baru nanti kasih tahu taktiknya gimana. Di dua pertandingan memang di home ya, jadi akan menjadikan pertandingan yang baik, ucap Sintayam. Indonesia dijadwalkan menggelar dua pertarungan dengan Kurasau. Pada Sabtu 24 September di Stadion, Gelora Bandung Lautan Api dan Selasa, 27 September di Stadion Pakansari. Hmm, bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Sub indo by broth3rmax